Intro Selamat datang kembali di pembelajaran kimia Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas Kalorimeter menghitung entalpi secara empiris Seperti yang kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya Bahwa terkemukimia digunakan untuk menentukan entalpi reaksi Nah penghitungan entalpi reaksi mengelalui dua cara Yaitu secara empirik atau melalui percobaan dengan menggunakan kalorimeter Atau dengan cara semi empirik dengan tiga cara Yaitu hukum khas, data entalpi pembentukan, juga bisa dengan data energi ikatan Nah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Kalorimeter menghitung entalpi secara empiris Kalorimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor Yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia Adapun kalor merupakan energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu Hukum pertama termodinamika menghubungkan perubahan energi dalam suatu proses termodinamika Dengan jumlah kerja yang dilakukan pada sistem dan jumlah kalor yang dipindahkan ke sistem Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kalor Kalorimeter ini terdiri atas bejana yang dilengkapi dengan pengaduk dan termometer Bejana diselimuti penyekat panas untuk mengurangi radiasi panas seperti pada termos Kalorimeter sederhana dapat dibuat menggunakan wadah styrofoam Berikut ini ditampilkan skema dari kalorimeter tekanan tetap atau kalorimeter sederhana Kalorimeter dibagi menjadi dua jenis yaitu kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom Reaksi pada kalorimeter sederhana berlangsung pada tekanan tetap Sedangkan pada kalorimeter bom terjadi perubahan energi listrik berubah menjadi kalor Kalorimeter adalah cara penentuan kalor reaksi dengan kalorimeter Kalorimeter merupakan sistem terisolasi atau tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan Jika dianggap keseluruhan kalorimeter adalah sistem maka kalor sistem sama dengan nol Dengan mengukur perubahan temperatur atau delta T dapat dihitung jumlah kalor yang terlibat dalam reaksi di dalam kalorimeter Pengukuran kalorimeter menggunakan persamaan reaksi W sama dengan M kali C kali delta T Dimana Kwi merupakan kalor reaksi dalam Joule, M merupakan masa sat dalam satuan gram, C merupakan kalor jenis sat Yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram sat sebanyak 1 derajat celcius Sedangkan delta T adalah perubahan suhu dalam celcius atau dalam kelvin Penghitungan kalor menggunakan kalorimeter menggunakan asas black Hukum kegekalan energi menyatakan bahwa energi semesta tetap Artinya kalor yang dilepaskan oleh sat X sama dengan kalor yang diterima oleh sat Y Yang jika dalam persamaan matematika bisa ditulis Kalor yang diserap sama dengan kalor yang diterima Selanjutnya hubungan antara kalor dengan entalpi Jika perubahan energi terjadi pada tekanan tetap misalnya dalam wadah terbuka Maka kalor yang terbentuk dinamakan perubahan entalpi atau delta H Entalpi dilembangkan dengan H berasal dari kata heat of content Dengan demikian perubahan entalpi adalah kalor yang terjadi pada tekanan tetap Atau delta H sama dengan kui P Nah agar kalian lebih memahami materi tentang menghitung entalpi pada kalorimeter Silahkan pahami penjelasan contoh soal berikut Contoh soal 1 Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Menuliskan semua yang diketahui pada soal Pada soal kita lihat bahwa satuan dari kalor jenis air adalah 4,2 J per gram derajat celcius Artinya Karena menggunakan derajat celcius Perubahan suhunya tidak usah dikonversi ke dalam Kelvin Tetapi langsung dikurangkan Dari 37,5 derajat celcius Dikurang 29 derajat celcius Hasilnya 8,5 derajat celcius untuk delta T nya Langkah selanjutnya kita lihat Di rumusnya kui sama dengan M kali C kali delta T Delta T nya sudah kita hitung tadi 8,5 derajat celcius Untuk mencari M nya Kita bisa menggunakan rumus Rho dikali dengan volume total Atau masa jenisnya Dikali dengan volume total Masa jenis yang digunakan disini adalah Masa jenis air Karena perhatikan baik-baik Pada reaksi antara natrium hidroksida dan hidrogen klorida Berarti masa jenis yang kita gunakan adalah Masa jenis air Sedangkan untuk volume nya harus volume total Karena air dihasilkan dari reaksi Keduanya dari natrium hidroksida dan hidrogen klorida Nah kita masukkan ke rumusnya Kui sama dengan M kali C kali delta T 200 gram dikali 4,2 Joule Per gram derajat celcius Dikali 8,5 derajat celcius Hasilnya 7140 Joule Atau 7,14 Kilo Joule Nah Karena entalpi reaksi Harus dalam satuan mol Maka kui nya harus dibagi dengan mol nya Mol tiap larutan Bisa kita cari Dari molaritasnya Mol sama dengan volume Dikali dengan molaritasnya 100 ml Dikali dengan 1 M Hasilnya 100 ml 100 ml ini Kita konversi ke mol Dengan cara dibagi dengan 1000 100 dibagi 1000 Hasilnya 0,1 mol Nah kita cari langsung entalginya Sehingga 7,14 Kilo Joule Dibagi 0,1 mol Hasilnya 71,4 Kilo Joule Per mol Untuk contoh soal yang kedua Sama seperti yang pertama tadi Langkah pertama yang harus kita lakukan Adalah Menuliskan di ketahuinya Nah soal ini cukup menarik Karena ada 2 larutan yang dicampurkan Dengan suhu yang berbeda Berarti ini positif Menggunakan hukum Atau asas black Berdasarkan asas black Kalor yang dilepas Sama dengan kalor yang diterima Tentu saja yang melepas Kalor adalah air panas Sehingga Kui lepas Sama dengan kui air panas Sedangkan kui yang Terima adalah air dingin Karena air dingin yang menerima kalor Dari air panas Kemudian Masing-masing Kita tuliskan Rumusnya Lalu dibandingkan M x C x delta T air panas Sama dengan M x C x delta T air dingin Masanya sama-sama Diketahui di soal C nya Karena sama Bisa kita coret Nah delta T nya Pada air panas 80 dikurang TC Atau suhu campuran 80 Karena air panas Pasti mengalami penurunan suhu Makanya 80 Yang dikurang dengan TC Sedangkan pada air dingin Suhu campurannya Dikurangi 20 Karena air dingin ini Diasumsikan menerima kalor Jadi suhunya akan Bertambah Makanya TC Yang dikurang dengan 20 100 dengan 200 Bisa kita coret Hasilnya 2 Kali TC Kurang 20 Kita kalikan ke dalam Sehingga diperoleh 80 kurang TC Sama dengan 2 TC Kurang 40 Kumpulkan Yang sejenis 2 TC Tambah TC Ditambah Karena pindah ruas Sehingga diperoleh 3 TC 80 Tambah 40 Hasilnya 120 Sehingga TC Atau suhu campurannya 120 Dibagi 3 Hasilnya 40 Darajat Celcius Nah itu tadi Pembahasan kita Tentang Menentukan Entalpi Melalui Kalorimeter Atau dengan Cara Empiris Tolong kerjakan Latihan berikut Agar kalian bisa Lebih memahami Cara mencari Entalpi Dengan Kalorimeter Pekan depan Kita akan Membahas Cara menentukan Entalpi Dengan Menggunakan Entalpi Pembentukan Standar Sampai jumpa Di pertemuan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!